Nah sekarang buat kuku Favorit pertama aku tuh kuku gel Jadi kalo misalnya kalian suka bikin nail art Dan biasanya kalian pake kutek biasa Begitu kalian nyoba pake kutek gel Itu bener-bener beda Bener-bener lebih enak, lebih gampang, lebih praktis Terus abis itu aku juga suka banget Top coat-nya essence yang The Gel Itu bukan kutek gel beneran Itu kutek biasa Tapi shiny banget Jadi keliatan kayak pake gel Ya itu aku suka itu Terus juga udah dari tahun lalu sih Aku suka banget kutek-kuteknya essence Soalnya dia opaque Dia brushnya tuh lebar Terus dia juga harganya affordable banget Harganya cuma 30-35 ribu gitu Dan quality-nya tuh menurutku ya Sejajar dalam sama OPI Terus dua favorit aku berikutnya tuh Dari brand namanya Care Manicure Ini brand yang aku dikirimin Tapi ini honest Aku emang suka banget sama produknya Produknya bener-bener quality product Dia made in Germany Citical nipper-nya dia tajam banget Dan yang aku suka banget tuh nail file-nya Dia bener-bener gak gampang tumpul Jadi dulu aku biasanya pake nail file-nya original itu Itu biasanya aku cuma bisa pake sekali dua kali Dan habis itu nail file-nya udah harus aku buang Dan aku harus ganti dua-dua lagi Soalnya udah tumpul udah gak bisa dipake Tapi aku udah pake nail file-nya Germanicure ini udah 9 bulanan Kalau gak salah Dan dia masih bisa dipake Dan yang terakhir aku suka banget Cuticle Remover-nya With Shine Ya itu merk Korea Aku gak bisa mengikutinya Itu dibandingin Mafala sama Sally Hansen Menurutku paling ampuh Si With Shine Si blablabla Menurutku paling ampuh Si With Shine ini Untuk beauty Mulai dari base Favorit aku tahun ini tuh Benefit Profesional Jadi benernya tahun ini tuh Tahun bertawa Aku nyoba pake makeup primer Soalnya tahun lain itu Aku pikir makeup primer tuh kayak Ah gak gitu Gak bakalan gitu ngaruh Ternyata ngaruh Banget cuy Jadi bener-bener Si Profesional ini Bikin pori-pori Jadi lebih gak keliatan Dan yang aku notice Dia bikin kulit keringkul Jadi lebih gak keliatan gitu Kalo pake makeup Make sense? Masih base makeup Aku tau ini juga suka banget Concealernya The Same Soalnya dia tuh Murah Dia range 50 ribu Oh gak salah Tapi dia tuh Pigmentasinya medium Untuk full coverage Dan di blendnya gampang banget Aku gak ada favorite foundation Soalnya tau ini aku sebisa mungkin Menghindari pake foundation Soalnya aku gak suka Rasanya tuh kayak Ah lengket Untuk alis Aku suka banget ini cukur alis yang aku beli masuk Untuk Beosie Dia tuh super tajam banget Aku udah beli cukur alis beberapa lain dari Indonesia Tapi gak ada yang setajam ini Habis itu untuk alisnya sendiri Tahun ini aku banyak pake Kayak yang make eyebrow mix Soalnya dia kan ada 3 warna tuh Jadi lebih gampang bikin eyebrow biar lebih natural Kemata untuk eyeshadownya Mungkin kalian expect Bakalan eyeshadow palette kayak Too Faced Atau Flora Pro Atau something like that Tapi aku tuh makeup noobs banget Jadi aku kayak gak bisa Neluarin duit semuanya itu Buat beli eyeshadow palette Nah makanya favorite aku tahun ini Ini cuma makeup palette kecil ini Ini tuh dari Integrate Dia anaknya CJ Bro Ini makeup palette yang aku constantly pake Sepanjang tahun Dan waktu aku liburan Pergi kemana pun Ini satu-satunya makeup palette yang aku bawa Karena menurutku dia udah cukup Buat bikin look yang aku mau Dia warnanya shimmery semua Tapi shimmery-nya tuh gak yang norak gitu Dia Wah cantik lah shimmery-nya Apalagi yang warna putih Ini buat inner corner cantik banget Saking sukanya aku sama eyeshadow palette ini Aku bener-bener beli satu lagi Warnanya tapi yang lebih ke peach pink gitu Terus Untuk bulu mata Aku gak ada favorite mascara tahun ini Soalnya aku lebih prefer Pake bulu mata palsu Menurutku bulu mata palsu tuh lebih gampang Pakenya lebih cepet Efeknya juga lebih keliatan Apalagi kalo misalnya kalian punya Asian eyelashes Yang turun ke bawah Kayak bulu mataku Pake Gak lah Gak usah Ketuk-ketuk-ketuk Lain mascara Pake bulu mata palsu aja Jadi aku bakal nge-share Lain bulu mata palsu Yang aku suka banget Ini dari merek namanya DUP Dan aku tau kalian bisa beli DUP di Ion Dia udah ada di Ion Kalian cobain deh Dalam bulu mata ini Dia bener-bener tahan seharian Bahkan aku biasanya Aku bawa tidur pun Dia sampe pagi sampe besok sampe siangnya Juga masih tahan Bulu matanya gak kemana-mana Jadi ya cobain Untuk bulu mata palsu nya sendiri Favorit aku itu Bulu mata merek Diamond Latch ini Soalnya dia dipake ringan banget Bener-bener gak kerasa pake bulu mata palsu sama sekali Dan dia ada beberapa bulu mata yang dia tuh keliatan natural Sampai aku bahkan pernah ditanyain Itu kamu pake bulu mata palsu apa? Bulu mata asli ya? Soalnya dia kayak Dia gak percaya bulu mataku sepanjang itu Tapi juga dia liatin Kok gak keliatan kayak bulu mata palsu Makanya aku suka banget sih Bulu matanya Diamond Latch ini Untuk merek lokal Aku suka bulu matanya Stella Lee Yang Starry Light itu Dia kualitasnya menurutku Mirip banget sama Diamond Latch Dimana dia tuh juga ringan Mau dipake di mata Jadi kalo misalnya kalian mau nyoba Bulu mata Jepang Kalian coba cobain deh Starry Light nya Stella Lee itu Soalnya mirip Dia ringan banget juga Yang terakhir bulu mata palsu Favorit aku tahun ini tuh Wistinya Bondy Lashes Aku udah gak ada gorengnya sekarang Soalnya aku udah pake berbelas-belas kali Mulanya udah rusak Jadi ya tapi itu Aku sering banget pake Bajarin tahun 2016 Untuk musik Kalian mungkin bisa nebak umur aku Kalo tau favorit aku Jadi favorit album aku tahun ini tuh Albumnya Pretty Steers Yang Glory Terus aku juga suka lagunya The Pretty Reckless Yang Heaven Knows Aku gak tau dirilis tahun ini apa tahun lalu Tapi aku baru tanya tahun ini Jadi ya aku suka lagunya itu Dan ya itu favorit aku Selama tahun 2016 ini Comment apa favorit kalian Selama tahun 2016 ini Di bawah Ya other than that I hope you guys have an amazing day And I hope your 2017 Will be an amazing year And I'll see you guys next time Bye Bye